selamat menikmati pergerakan indeks dolar khususnya di hari Rabu kemarin ya bergerak ditutup di candle bulis tapi candle bulisnya tidak berhasil memakan daripada candle warna merah sebelumnya tapi ada perusahaan untuk menutup gap sebelumnya khususnya yang di hari Senin sampai dengan pos saat ini belum terjadi penutupan dan terlihat di sesi Asia sedikit terjadi penguatan pada indeks dolar dan tentunya penguatan ini akan menguji yaitu berusaha untuk menutup gap sebelumnya ya khususnya yang di hari Senin tapi secara keseluruhan untuk indeks dolar trend masih dalam posisi trend turun sekarang kita lihat di time frame 4 jam nah di time frame 4 jam pergerakan masih dalam posisi konsolidasi ya khususnya di hari kemarin dimana bayar dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang dan belum ada perubahan yang cukup signifikan dengan target kita menuju area order block yang ada di time frame 4 jam ini juga belum tersentuh Insya Allah kemungkinan besar dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa setelah menutup gap daripada di hari Senin kemarin ya tentunya nanti kita akan lihat apakah mampu bergerak menuju area order block time frame 4 jam yang dimana disini berpotensi akan terjadi penurunan setelah menuju area order block yang ada di time frame 4 jam ini sesuai dengan apa yang kita skenario kan ya dari posisi hari Senin ini saya hapus dulu yang saya rapikan aja dulu Nah posisinya seperti ini dan ini terjadi penguatan saat ini menuju wilayah order block yang ada di time frame 1 jam Oke sekarang kita lihat di time frame 1 jam di time frame 1 jam secara keseluruhan ya di akhir sesi penutupan memang pergerakannya membentuk sebuah area sideways ya atau konsolidasi dan saat ini terlihat dari sesi Asia terjadi penguatan dan berusaha menutup gap sebelumnya yang di hari Senin dan ini nanti akan kita lihat ya apakah order block tersebut akan terjadi breakout atau akan terjadi posisi pembalikan atau reversal ya dari posisi tersebut secara keseluruhan memang trend masih dalam posisi trend turun yaitu range nya masih berkisaran antara area resistant di 103.443 sampai dengan low weekly nya di 101.915 lebih stabil pergerakan memang beberapa market untuk minggu ini ya tidak terlalu signifikan seperti sebelum-sebelumnya tapi tentunya apapun itu nanti akan kita lihat karena malam ini juga akan ada news yang akan rilis yang akan saya bahas sekarang ya langsung aja kita lihat untuk kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam check it out oke untuk malam ini ya kalender ekonomi akan rilis tanggal 30 Maret 2023 tentunya disini pukul 19.30 ada GDP ya gross domestic product dimana data sebelumnya adalah 2,7 persen di predisi ada angka yang yang sama ya sebesar 2,7 persen artinya tidak ada pertumbuhan atau penurunan jika mana hal ini terjadi ya tentunya angka daripada 2,7 persen memberikan angka yang netral ya atau tidak ada perubahan secara angka dan kalau kita lihat nanti intinya gini kalau nanti hasil daripada forecast nya 2,7 persen ini di atas dari pada forecast oke contoh menghasilkan 2,8 2,9 persen maka indeks dollar akan terjadi penguatan tapi kalau nanti hasilnya dibawah 2,7 persen dibawah ekspektasi maka menunjukkan indeks dollar akan terjadi penurunan ini situ nanti kita lihat ya rilis pukul 19.30 untuk data GDP saat ini dipredisikan netral ya menghasilkan angka yang sama sebesar 2,7 persen dan nanti pukul yang sama juga 19.30 high impact ada initial jobless claim dari data sebelumnya ya di minggu kemarin atau di hari kamis kemarin dari angka 192 ribu dipredisikan waktu kan ada kenaikan sebesar 197 ribu tapi menghasilkan angka di bawah 191 ribu angkanya turun maka minggu kemarin indeks dollar untuk hari kamis terjadi penguatan dan kalau kita perhatikan di minggu ini khususnya di hari kamis ini untuk initial jobless claim dari angka 131 ribu menghasilkan angka 196 ribu ada kenaikan maka jika di mana posisi hari ini menguat contoh menghasilkan 200 ribu gitu di atas daripada 196 ribu ya tentunya indeks dollar akan terjadi pelemahan secara data kalau kita lihat forecastnya ini kan masih di bawah 200 ribu ya ketika angka masih di bawah 200 ribu menjadi batas daripada initial jobless claim bagus atau tidaknya selama masih di bawah 200 ribu masih menunjukkan potensi yang bagus gitu tapi dipredisikan ini ada kenaikan jadi beresiko akan tumbuh di atas daripada 200 ribu jika mana itu terjadi ya tentunya indeks dollar akan terjadi pelemahan kembali ya karena banyaknya orang mengklaim mengenai tingkat pengangguran mereka dan posisinya ini nanti install saya akan update hasilnya juga pukul 19.30 ya di group center brotherhood dan tentunya temen-temen silahkan ikutin ya link ada di deskripsi semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke temen-temen kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama setelah jangan lupa subscribe like comment dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari zona frek thank you buat semuanya salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh